JAKARTA INTERNASIONAL APRIC CIRKUIT ANCOL Sukses menjadi tempat perhelatan seri ke-9 Formula E 2022 Setelah itu, nantinya sirkuit ini masih akan digunakan juga untuk ajang balap lainnya Hal tersebut disampaikan Corporate Communication PT Jakarta Proper Tindo atau JAKPRO, Melissa yang mengatakan Usai gelaran Formula E, nantinya akan ada perhelatan lainnya yang akan digelar di sirkuit ancol tersebut Namun, dirinya masih inggan untuk bisa memberi informasi lebih lanjut terkait ajang apa yang bakal digelar Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Instratruktur dan General Affairs Jakarta APRICS 2022, Irawan Suscahyono Dirinya menegaskan, nantinya sirkuit tersebut akan dijadikan tuan rumah untuk menggelar ajang balap yang sifatnya nasional Namun, dirawan masinggan menyebutkan apakah akan digunakan untuk ajang balap roda 2 atau roda 4 Sementara itu, pebalap roda 4 senior Fitra Eri mengatakan Untuk menggelar Indonesia Central Series of Motorsports secara layout, sirkuit ancol masih bisa untuk digunakan Menurut Fitra, kalau untuk Formula E saja bisa, sirkuitnya pasti bisa juga untuk balap lokal roda 4 Namun menurutnya, meski risiko insiden akan lebih besar Dirinya pun mencontohkan salah satu insiden balap Formula One di Monaco yang risiko menabraknya akan lebih besar Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton!